hai 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 alaikasalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Fatih Joneswan edisi tutorial kita hari ini akan membicarakan tentang Hai label yaitu fitur yang ada di mailing disitu ada label apa manfaat daripada label itu label biasanya kita mengetahui produk-produk ada kecap ada snack jajan kemudian ada kartu nama disitu ada label kita membuat sebuah label sebuah merek kotak ya kemudian ditempelkan di botol atau di makanan atau kita membuat sebuah label harga disitu kita membuat sebuah kotak maka dari itu disini di Microsoft Office Word itu ada fitur yang disebut dengan label label ini manfaatnya ya tentu saja kita membuat sebuah label kita tidak perlu membuat kotak-kotak ya jadi ini salah satu label label kita membuat sebuah kotak ini dan sudah ada fasilitasnya di dalam label yang difasilitasi oleh Microsoft Office itu label ya ini ada beberapa pilihan ukuran jadi kalau kita memproduksi banyak disitu itu sudah ada ukurannya berapa ukuran-ukuran yang kita pakai jadi tidak usah dikerjakan secara manual tetapi sudah ada fasilitas kertasnya apa kemudian ukurannya apa kita klik option Hai maka ini ada ukuran beberapa ukuran-ukuran ada kertasnya ada bahkan disini ada beberapa merk-merk kertas yang sudah terkenal di dunia kita menggunakan apa tapi kita disini di di wilayah kita khususnya kita secara umum hanya mengenal kertas A4 atau F4 tetapi di lingkungan industri itu banyak sekali ukuran-ukuran kertas apalagi dipercetakan secara umum kita nanti akan menggunakan every M4 Hai saya menggunakan ini every A4 A5 kenapa kita menggunakan ini karena di kantor-kantor itu seringkali kita menemukan kertas A4 dan A5 Oke sekarang kita coba bagaimana prosesnya ini kita tutup dulu kita membuka lembar kerja word ya kalau kita membuat sebuah kartu nama ini bisa dikerjakan secara manual seperti manual seperti ini ya seperti ini Hai seperti ini biasanya yang terjadi kita copy kemudian begini kemudian kita copy lagi kita paste nah seperti ini kita akan menata otomatis nanti kita akan menata semua ukuran kotak ini kita akan menata ulang jadi kita bisa dibikin ribet ini bisa inset nama Hai jari kita bisa inset nama tapi yang jelas kita harus membuat ukuran-ukuran sesuai selera kita nah di dalam label itu tidak seperti itu di dalam label tidak seperti ini ini kita habis dulu my link label wakgos 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 misal alam gosari seni sejarah dan budaya new dokumen Hai nah Hai new dokumen ini kenapa kok langsung jadi karena saya sudah men-setting jadi dia sudah sudah langsung masuk di sini jika kita menghendaki men-setting jadi ini adalah settingan-setting yang sudah saya buat sebelumnya ada berapa kertas 12345 kemudian kebawahnya ini pas ukurannya adalah menggunakan A4 atau A5 Hai sekarang kita lihat Hai apa yang sudah saya ukur di sini ya jadi saya sudah menggunakan ini yang sudah tadi sudah saya sebutkan saya menggunakan f-ray A4 A5 M34 12 tadi hasilnya ini ini adalah ukuran L34 12 seperti ini Hai kemudian kita membuat lagi jadi ini nggak bisa ditumpuk dengan ukuran lain tapi kita harus bikin lagi klik ya kemudian my link label saya mungkin lagi wakgos wisata alam seni dan budaya option option ini maksudnya kita memilih ukurannya kita memilih ukurannya tadi saya sudah menentukan ukurannya adalah f-ray A4 atau A5 dari ukuran ini label vendornya ini maka disini ada beberapa ukuran lagi saya menggunakan ukuran ukuran nah ini 3412 ini 3412 sekarang kita mau membuat lagi option option L34 12 ini Hai ini 1,6 9 cm dan 3,56 jadi panjangnya ke sini 3 cm kebawahnya 1 meter ini bisa kita juga juga L34 10 ini 1,6 2,6 coba kita klik jadi ini berbeda-beda ukuran jadi sesuai dengan kebutuhan kita saya klik L34 10 L34 10 yang jadi ukurannya adalah L34 10 seperti seperti ini kenapa ini masih kosong karena kita belum mengetik apa-apa disini kalau sudah seperti ini ini bisa kita keluarkan kemudian kita mengetik disini kenapa kok masih kosong ya tadi karena kita belum mengetik disini kita bikin lagi kita coba untuk menulis ulang kita coba untuk menulis jadi biar nanti ada tulisannya wakgos wisata alam gosari seni dan budaya kita menggunakan ini 4,2 coba ya 4 cm terlalu besar 41 ini juga terlalu besar ini jadi 1,25 L41622 kita klik Oke kita klik new dokumen Hai nah ini hasilnya ini adalah tadi ukuran ukuran L41622 ini nanti tinggal menulis bagaimana level yang kita inginkan jadi itu salah satu taca cara bagaimana membuat sebuah kerangka label label untuk yang kita inginkan baik itu label buku label dalam kotak dalam surat label merek dagang atau label apapun secara otomatis kita sudah dibikinkan ada beberapa kotak yang kita bikin dari sini kita bisa mensetting ya ini kita bisa mensetting namanya ini di tengah-tengah bisa di pinggir bisa terserah kita bagaimana memodifikasi kemudian desainnya juga bisa mengikuti ini desainnya bisa mengikuti ini nah dia bisa berubah atau ini dia bisa berubah-ubah atau mungkin bisa ngeblok warnanya melalui sini kita blok ini hurufnya kenapa kok merah Widjaya karena ini yang saya itu kalau di blok semuanya berarti otomatis dia merah semuanya kalau latar belakangnya kita klik ini ini latar belakang oke ini hurufnya jenis-jenis jadi kita bisa memperbesar kalau memang kita ingin merubah hurufnya kita bisa ketik ini ya seperti ini ini model desain hurufnya seperti ini nah ini salah satu label cara pembuatan label melalui fasilitas mailing label terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh